Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2022 resmi berakhir selasa lalu, Kota Banjarmasin keluar sebagai juara umum dengan toreha medali terbanyak, mengungguli Kota Banjarbaru. Didas pemuda olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Olahraga Prestasi memastikan para juara di POPDA lalu akan menjadi wakil Kalimantan Selatan di Prapopnas Oktober mendatang. Meski demikian, Disporo menyebut bukan tidak mungkin akan melakukan seleksi kembali untuk sejumlah cabang olahraga tertentu. Alhamdulillah pada tanggal 25 Juli tahun 2022 telah ditentaskan kompetisi antar pelajar, MUTIFEN, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 yang melibatkan 13 kabupaten dan kota serta 7 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sebagai juara umum adalah Kota Banjarmasin diikuti oleh Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut. Setelah POPDA, kita akan melaksanakan seleksi atlet-atlet yang sudah terpilih sebagai pemenang untuk bisa mewakili Kalimantan Selatan pada kegiatan Prapopnas tahun 2022 yang akan digelar bulan Oktober di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah dengan melibatkan 7 provinsi yaitu Bali, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Pelaksanaan PRAPOPNA sendiri rencananya akan digelar di Kalimantan Selatan Oktober mendatang dengan diikuti 7 daerah seperti Bali, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jogja, Kaleteng, dan Kalimantan Utara.